Intro Pada saat bertatap langsung dengan calon, investor Anda, mereka baiknya menikahi Anda lebih dahulu Nah untuk Anda supaya disukai Saat saya masih aktif ngajar di Young Entrepreneur Academy atau YIA Terutama di sesi mentoring event organizer Saya sering meminta para siswa untuk melakukan yang namanya role play Biasanya mereka mengeluhkan susahnya mencari sponsor Mereka bisa dikatakan kebanyakan ditolak Kemudian saya menantang mereka Coba kamu semuanya lakukan yang disebut namanya role play Atau simulasi secara real bagaimana pada saat kamu datang Apa yang kamu lakukan pada saat kamu datang Mungkin mulai dari ketok pintu, buka pintu, duduk, kemudian kamu berkata apa Coba lakukan itu Nah Biasanya pada saat mereka masuk, sedang role play Saya memang dengan murid-murid saya pada saat dalam proses mengajar Punya style tersendiri Yaitu style saya agak kejam Kenapa saya memperlakukan seperti ini? Supaya mereka terbiasa menghadapi penolakan-penolakan Menghadapi kritikan-kritikan sebelum nanti mereka di dunia nyata yang sungguhnya Ini pada saat mereka masuk Misalkan nih Saya mencium bau yang tidak enak dari badan mereka Saya langsung ngomong Ted, kamu ditolak Ini yang saya sebut namanya ditolak bahkan sebelum presentasi Nah kenapa begitu? Karena saya sendiri adalah orang yang mungkin tidak nyaman pada saat berbicara dengan seseorang Yang bau badannya menyengat Atau bau murudnya menyengat Makanya ada materi kita basic courtesy in business Yang sebetulnya sudah saya videokan juga Menjadi adab dan etiket Tapi saya kemudian unlistedkan Karena materi training ini agak sedikit sensitif ya Kalau orang tidak mengenal sama saya Dikiranya saya kok berperilaku arogan atau kasar kepada tim saya Padahal sebetulnya dalam proses mengajar itu Orang stylenya berbeda-beda Kalau di umum saya tidak seperti itu Kalau tertutup saya akan seperti itu Nah ini kelas tertutup untuk tim saya Tapi saya persilahkan untuk umum nonton Nah terjadi ada yang namanya kritikan kepada saya Saya kurang suka seperti gini Kenapa? Karena disini adabnya Anda belajar Bukan adabnya Anda mengajar Nah ini berbeda Kemudian saya unlistedkan Silahkan Anda nonton di formula bc.id Anda tapi harus login lebih dahulu Untuk bisa menonton materi itu Oke kembali lagi Pada saat mereka roleplay Ada beberapa Yang pertama masalah bau badan, bau mulut Kedua Ketok-ketok Selamat siang pak Ya siang silahkan masuk Duduk Duduk Kemudian apa yang mereka lakukan? Biasanya langsung begini Membuka perkataannya dengan presentasi Pak kami dari yang antrepun akademi Akan mempresentasikan Tep Saya langsung begitu Kamu ditolak Kenapa saya mengatakan begitu? Ini yang membuat mereka ditolak lebih dahulu Sebelum bahkan mau mendengarkan Apa isi dari materi tersebut Kenapa? Nah orang ibaratnya Perkenalan saja Baru mulai Kemudian Kehangatan belum dibangun Keakrapan belum akrab Eh sudah mau presentasi atau mau minta duit? Ini kan gak bener Nah saya sendiri tidak melakukan hal-hal seperti itu Kadang saya bahkan kalau memang Tidak terasa Cun Dengan Orang tersebut Saya tidak akan melakukan presentasi Kenapa? Karena saya lebih memilih Di hari-hari berikutnya Atau pertemuan berikutnya Baru saya presentasi Nah ini tidak terjadi pada anak-anak muda Biasanya Mereka Langsung tuh By text Mereka membacakan Wah Yang sudah mereka hafalkan sebelumnya Nah ini yang Kesalahannya dia dimana? Mereka tidak melakukan yang disebut namanya Pacing Pacing membangun kesamaan Tujuan dari pacing adalah Membangun Kesamaan untuk membangun keakrapan Ada Suatu coach yang ternama Dari Carrie L. Johnson Di dalam bukunya Sales Magic 83% Terasa si bisnis close Karena pembeli Menyukai penjualnya Ingat ya Karena pembeli Menyukai penjualnya Bukan Semata-mata produknya Tapi karena penjualnya Pada saat bertatap langsung Dengan Calon Investor Anda Calon Sponsor Anda Mereka baiknya Menyukai Anda lebih dahulu Nah untuk Anda Supaya disukai Anda harus membangun keakrapan Untuk membangun keakrapan Anda harus membangun Kesamaan-kesamaan Atau setidaknya Memahami Siapa orang Anda ajak bicara Kalau di zaman Sosial media Seperti sekarang ini Kan sangat mudah sekali Untuk mendapatkan informasi Kenapa tidak Anda cari informasinya Lebih dahulu Apa hobinya Interesnya Foto-foto yang beliau upload Itu apa saja Kalau di zaman saya dulu Susah mungkin untuk mendapatkan ini Makanya Sifatnya sangat spontanitas banget Paling cuman Tanya Phone of friend Ke satu dua orang Yang mungkin mengenal beliau Siapa Tapi selebihnya itu Adalah skill di lapangan Apa itu Begitu masuk dalam ruangan Saya biasanya melihat lebih dahulu Di mejanya beliau itu ada apa Kalau ada piala-piala Piala-piala apa Misalkan golf Dan yang lain-lain Atau mungkin Interesnya di foto-fotonya Oh ternyata anak-anak keluarga Nah ada juga yang mungkin Tidak interes di keluarga Tidak selalu Jangan tanya tentang keluarganya Kalau disitu tidak ada foto-foto keluarga Tapi kalau ada foto-foto keluarga Boleh Anda tanyakan Pak itu anaknya lucu banget pak Anak bapaknya keberapa Nah bisa menanyakan seperti itu Kalau seandainya Di sekitarnya mungkin ada Stick golf Ada apa Piala-piala golf Foto-foto golf Anda bisa nanyakan langsung ke Interesnya juga Wah Bapak Ini apa ya Atlet golf ya Langsung ngomong seperti itu Membuat satu pujian Mungkin kan biasanya Dia akan merendah Atau bagaimana Oh enggak lah Hobi aja gitu Oh gitu Sering golfnya dimana pak Nah ini pentingnya juga Kita memahami Sebagai seorang pengusaha Atau sebagai seorang komunikator yang bagus Memiliki Keluasan ilmu Setidaknya Memahami sedikit-sedikit Itu enggak apa-apa Ngerti istilah-istilah Olahraga A Olahraga B Olahraga C Hobi A Hobi B Hobi C Setidaknya seperti itu Nah jika kita Jika kita enggak benar-benar memahami Kita bisa mulai dengan namanya Bertanya Jadi tidak selalu harus Nanti keminter Ternyata yang diajak ngomong Lebih minter daripada kita Enggak selalu harus seperti itu Dalam buku How to Win Friends and Influence People Disitu juga disebutkan Bahwa Orang-orang itu punya Nauri ekstensi Istilahnya kalau dalam Istilah bahasa Arabnya itu Gorizatun Bakok gitu ya Atau Nauri ekstensi diri orang itu Mau dipentingkan Nah bagaimana salah satunya Orang itu Merasa dipentingkan Dengan dia Berbagi Kadang gitu Kadang ada orang-orang Di jabatan tertentu Apalagi Orang-orang itu Kepengen Berbagi Ini ekstensi dirinya dia Nah hal yang seperti gini Bisa kita Gunakan untuk Cara pacing Atau masuk Beliau Dengan menanyakan gitu loh Misalkan contoh begini nih Saya pernah bertemu Dengan seseorang Manager Purchasing yang Di suatu perusahaan Multinasional Company Yang di sekitar situ Kalau bicara masalah manager Mungkin orang-orang bule Nah saya menanyakan Di suatu saat Pak Boleh tahu gak pak Tipsnya Bapak kok Di usia semuda Bapak ini Bapak bisa punya Jabatan yang cukup tinggi Padahal di sekitar Bapak semuanya kan Orang-orang bule Beliau langsung menjawab Wah Ini Jay Yang paling utama Adalah Doa ibu Wah Saya dengarkan Nah Kita gali lagi Pak Kalau boleh tahu pak Ya Detailnya itu Seperti apa pak Bagaimana Cara mendapatkan Ridho dari Dari seorang ibu Itu bagaimana pak Do And don't Bagaimana Nah ini beliau cerita Pada saat cerita Nah akhirnya eksistensi Dirinya itu naik Dia merasa juga Anda satu Mau mendengarkan Tapi mendengarkannya juga Jangan Hanya mendengarkan Datar Begitu saja Tapi mendengarkan Dengan empati Mendengarkan dengan Respect Kadang mungkin Kalau kurang jelas Mau izin bapak Yang ini saya kurang jelas Tanyakan saja Kalau kadang-kadang Pak maaf pak Saya kok Masih belum Dengan berkat yang tadi itu Apa mungkin Saya belum paham pak ya Gak akan begitu Tapi jangan nanti Memberikan suatu Kritikan-kritikan Membangun kesamaan Bukan berarti Betul Betul pak Saya setuju Sepakat Yes Gak selalu begitu juga Kadang-kadang Beliau juga mungkin Minta perlawanan Tapi perlawanan dengan Respect gitu loh Yang sampai nanti Pada saat tertentu Mengatakan Oh baik pak Dipahami pak Siap Terima kasih Nah Pada saat anda Sudah mendengarkan Beliau berbicara Berbagi kepada anda Lebih dahulu Nah mungkin Saat itulah Anda mulai masuk Atau mungkin Nunggu sinyal Saya sebentar Tadi anda datang kemari Mau apa Saya malah Jadi Belum tanya nih Nah Oh iya pak Sahabat itu Ini pak Mohon maaf Sampai keasikan Mendengar cerita bapak nih Saya dapat Manfaat banyak Dari cerita bapak Begini pak Saya ingin sedikit Menanyakan sih Di perusahaan bapak sendiri Itu sebetulnya Kalau pemasarannya Target pasarnya Itu ke siapa pak Oh kita macam-macam Produk kita tergantung ya Ada produk ini Ada produk ini Produk ini Pasarnya yang Untuk anak muda Nah produk ini Pasarnya untuk anak muda Kalau boleh tahu pak Range usianya berapa Atau berapa Kemudian Biasanya Sekolah Levelnya apa Atau mungkin Mudanya itu Sudah kerja Barusan kerja Atau bagaimana Atau pasangan muda Nah Ini kita tanyakan Stick to understand first And to be understood Menggali Bertanya Dengan kita bertanya Kita mendapatkan jawaban-jawaban itu Tapi sebetulnya Sebetulnya Jauh sebelum kita Bertemu dengan beliau Kita sudah mempersiapkan Presentasi kita Bahwa presentasi kita Itu memang cocok dengan Pemaparannya beliau Atau target pasarnya beliau Kita sudah investigasi Lebih dahulu Nah tapi Dengan kerendahan hati kita Kita bertanya seperti itu Beliau menjelaskan Dan kemudian Kita Karena kita sudah mempersiapkan Kita bisa mengatakan Seperti gini Pak Ini Masya Allah Kebetulan Kata-kata kebetulan itu Sebenarnya kata-kata rendah Merendahkan hati kita Atau tidak menyombongkan Kebetulan target pasar Bapak Itu Pas dengan Target pasar event kita Kita sedang mau mengadakan event Pak Eventnya seperti gini Itu contohnya Kalau ini kasusnya Karena Saya sedang mentoring Event organizer Untuk adik-adik di YA Nah Dengan begitu Itu Susah bagi dia Untuk Nge-lash lagi Bahwa tidak ada namanya Dana sponsorship Dan yang lain-lain Tinggal nanti berbicara Masalah negosiasi Apa benefit yang didapatkan beliau Dari event Anda itu Atau istilahnya Kalau saya sering mengatakan Gunakan istilah 10 alasan kenapa Kan begitu 10 alasan kenapa Event Anda layak Disponsori oleh Mereka Ini Ini harus dilakukan Kembali lagi Apa sih inti dasarnya Inti dasarnya adalah Ilmu komunikasi Ilmu komunikasi ini Yang jarang dimiliki Oleh anak-anak muda Sekarang ini Terutama Generasi netizen Kenapa saya mengatakan begitu Di jaman sosial media Di jaman gadget Anak-anak itu Kalau didatengin oleh Tamu orang tuanya Biasanya pengacir Masuk ke kamar Atau kalau Kenalan sebentar Karena terpaksa Habis itu Disitu Bertamu di rumah orang pun Main gadget Dia tidak melatih Kommunikasi skillnya Ini hati-hati Bahaya Anda mungkin bisa mengatakan begini Tapi kan Masih Yang penting kita bisa cari duit Masih pun pakai gadget pun Juga bisa cari duit Sekarang masih Enggak harus pintar-pintar Ngomong juga Iya Tapi sekarang saya mau tanya kepada Anda Pas nanti Anda mau nikah Anda nikah sama orang Yang punya orang tua Orang tuanya masih hidup atau tidak Nomor satu itu Ya Kalau orang tuanya sudah meninggal Yang perkara Kalau masih hidup Orang tuanya komunikasi sama Anda Pakai gadget atau pakai lesan Ini kan jadi masalah buat Anda nih Apalagi Masalah bagi seorang perempuan Seorang perempuan yang nanti Misalkan tinggalnya di rumah mertua Wah Itu jadi masalah besar Kenapa? Communication skillnya problem Kalau laki-laki Masih agak mending Itu pun juga tidak wajar Ya bagi saya Tidak wajar juga Bagusnya Keduanya ya harus memiliki Komunikasi yang bagus Terutama Mempersiapkan dirinya Untuk menjadi salon menantu Paham ya teman-teman ya Ini penting sekali Pernah suatu saat Pada saat saya ingin melamar Istri saya Sebetulnya bukan lamar Saat itu mau Mendatangi orang tuanya Lebih dahulu Untuk berkenalan Karena saat itu Saya beda agama Dengan calon mertua saya Dalam artian Saya Chinese Muslim Mertua saya ini Bisa dikatakan Masih Chinese Totok Bahasa Indonesia aja Mungkin agak sedikit Kurang lancar ya Dan kemudian Beliau juga kan Agamanya Buddha Sempat istri saya Agak sedikit takutan Sampai Mengatakan seperti gini Wahnya nanti gimana ya Kalau ketemu Sama mama Sama papa Kan gimana Kan agamu kan Islam Agamu Islam Terus Papa mamaku Ini kan gak Pernah mungkin Terjarang ya Ketemu sama Seorang Chinese Yang Muslim Begitu Terus saya bilang Ke istri saya begini Salon istri Waktu itu Tenang aja ya Gak ada Anak kecil Atau Orang tua Yang gak seneng Sama aku Saya bilang begitu Wah dengan kesombongan saya Pada saat itu Ya maklum ya Masih muda Sombong lagi Tapi itu saya perhatikan Terus apa yang saya lakukan Saya menanyakan Kepala istri saya Bagaimana saya Mengundang Atau memanggil Menyapa Papa mamamu Nah karena Di Tanjung Pinang Dipanggilnya Chinese Sanat Panggil Acek dengan AI Saya ngapalin tuh Karena gak biasa Kalau saya di Jawa Saya manggilnya Om sama Tante saja Nah sana Saya ngapalin saya Acek AI Acek AI Yaudah saya hapalin Terus saya tanya yang kedua Hobinya apa Karaoke Oke Sudah dari situ aja Saya ngerti Apa kesukaan-kesukaannya Do at don't Donsnya itu apa Itu yang saya Saya pahami Setelah itu apa Saya siapkan satu CD Untuk karaoke Ini cara saya passing Jadi saya datang ke situ Kenalan Bawa Makanan tentu saja Sudah Terus habis itu Karaoke bersama Langsung cair semuanya Gak ada namanya Tanya agama Dan apa-apa Alhamdulillah sebetulnya Orang tua dari Istri saya Atau mertua saya Itu luar biasa Baiknya Dan tidak peduli Masalah hal itu Bahkan yang penting Anaknya bahagia Dan itu pilihannya Anaknya Sudah silahkan Kadang-kadang Anda mungkin menemui Orang tua Yang tidak seperti Seberuntung Saya mendapatkan Mertua yang baik Dan begitu ya Mungkin Anda Mendapatkan calon Mertua yang tidak Seperti itu Begitu komunikasi Anda problem Anda sudah ditolak Lebih dahulu Bahkan sebelum Orang tua itu Atau calon mertua Mengetahui Anda ini Siapa yang sungguhnya Mungkin Anda baik Mungkin Masih mungkin ya Tapi bagaimana Mereka tahu Anda itu baik Kalau Anda tidak berperilaku Dengan baik Atau tidak berkomunikasi Dengan baik Bahkan kadang-kadang Banyak orang-orang jahat itu Yang punya gedok-gedok domba Dengan cara bagaimana Mereka ngerti Komunikasi dengan baik Nah Lupakan itu Tapi Baik saja tidak cukup Kalau tidak tahu Cara mengkomunikasikan Dengan baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton